Oke guys, hari ini kita punya pengalaman sangat menarik dan bagus untuk kita pelajari bersama ya Terutama kita semua yang vendor, mau coba masukin penawaran dan dapat projek kerjaan gitu lah ya Karena banyak juga komen yang tanya gimana caranya bisa masuk projeknya kan Nah, kebetulan tadi pagi saya ditelepon seseorang nih, kita sebutnya Mr. X dia ya Dan katanya dia dapat nomor telepon dari Mr. Y Katanya di projek kita, kita sebutnya projek A ini Ada projek ruko dan kiosk, apakah ada pakai folding gate nggak? Nah, saya bilang ada Cuma saya bukan bagian projek di sana, saya bilang begitu kan Nah, dia tanya ada pakai banyak nggak? Saya bilang setahu saya ada Terus ada vendor yang sudah masuk belum? Saya bilang setahu saya juga sudah ada Nah, saya bilang karena ini bukan bagian saya Saya sarankan Anda coba datangin aja ke projek A Cari orang di sana projeknya Coba masukin penawaran Terus dia tanya lagi, di sana berarti sudah ada vendor sudah pasang? Saya bilang setahu saya sudah mulai pasang Nah, kalau sudah pasang ngapain saya ke sana? Katanya begitu dia ya Jadi sedikit panas juga dengar seperti begitu Nah, poin maksud saya itu adalah Ketika kita mau mencoba sesuatu itu Minimal punya etika yang baik dan benar ya Minimal Anda berusaha juga gitu loh Datangin aja, syukur-syukur masih ada sisa Separuh Anda bisa masukin penawaran Harga Anda bagus, kerjaan Anda bagus Cocok bisa masuk Tapi, kalau dengan sikap yang tadi langsung ngomong begitu Sampai kapapun kita tidak akan mereferensikan Orang Mr. X tersebut gitu loh ya Jadi, sikap kita ini sangat penting Cara berkomunikasi kita ini juga penting ya Bagi Anda semua yang vendor Mau masukin coba penawaran Masukin penawaran Biar bisa cepat projek Ya, sikap dan komunikasi itu harus baik ya Begitu dia bilang Kalau sudah dikerjain semua Sudah ada yang pasang Ngapain saya ke sana? Padahal kan dia telpon saya Bukan saya telpon dia Cari dia kan Nah, ini ada sikap yang keliru menurut saya Ini tanpa masuk mendiskreditkan orang Tapi, kita perlu belajar bersama Melalui poin ini dia ya Semoga ini menjadi poin pengalaman bagi kita semua Terutama vendor yang mencoba Masukin penawaran untuk dapat projek ya Semoga bisa menginspirasi Kesip!